Saya ingin ke Mas Anies, Mas Anies, karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa lima tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah, kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran, kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi, Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya Cawapres? Tapi kalau tawaran Cawapres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran Cawapres. Tidak pernah ada tawaran Cawapres? Tidak pernah ada tawaran Cawapres. Dari Pak Prabowo? Iya. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran Cawapres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta, dari PKS, dari Gerindra, telah saya laksanakan. Dan Alhamdulillah, mission accomplished. That's report number one. Laporan number number kedua, saya ingin saya katakan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Ilang lain dengar ceritanya saja. Jadi Mas Anies, Anda mengiakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan kepada semua. Meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu. Tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan. Not even thinking. Statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo. Karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Itu ada timeline waktunya, ada expiration timenya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apakah kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang. Itu kira-kira, ya? Analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu? Itu tahun 2019. 18, mas. Oh, 18. Maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu, itu saya belum bertugas satu tahun di Jakarta. Jadi, seles tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilgada. Selesai pilgada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta lima tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi cawapres. Saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji lima tahun di Jakarta. Dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama, pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa. Pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu, Mas Anis? Jadi, ada di bagian awalnya. Bahwa Pak Prabowo menyebut, Anis berjanji lima tahun di Jakarta. Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama lima tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya, inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi, kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta, jangan ditinggalkan. Dan, Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi, saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi, itu semua sudah ditunaikan. Jadi, tidak ada yang dihianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta. Tidak akan belok dari tugas di Jakarta. Dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Matanajo sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Setakat beliau minat akan beliau sudah akan sumpah lima tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya. Amin. Kepada rakyat dan sebagainya. Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara, itu konteksnya lima tahun kemarin. Bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian menghianati komitmen saya. Komitmen saya juga kepada Pak Prabowo. Bahwa lima tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi, ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu. Sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati. Tuntas di Jakarta dan juga perkembangan bahwa ada yang dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa. Dan saya akan selalu hormati beliau. Saya ingin catatan kemarin, termasuk yang kasus yang kemarin disebutkan terkait peristiwa beberapa hari ini. Peristiwa beberapa hari ini, kalau kita perhatikan, sudah terjadi itu ketidaksepakatan. Nama yang saya usulkan sudah. Yaitu nama yang tersedia satu nama. Tapi terjadi ketidaksepakatan antar partai. Bahkan di ujung sudah dikatakan, silahkan demokrat bisa mengeksersai opsi apapun. Jadi pada saat itu, saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas, ini artinya Mas bisa gak berlayar hari Selasa pagi. Dan saya katakan, sudah kita serahkan pada Allah. Bila memang Allah takdirkan untuk berlayar, Insya Allah berlayar. Ada caranya yang kita gak tahu. Bila Allah takdirkan tidak berlayar, Insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan dua-duanya pada saat itu diam. Pak Sudirman maupun Pak Dadang. Dua-duanya diam. Diam, Mas ini adalah keputusan penting. Ya, tapi sudah kita tawakala Allah. Dan kita tidak pernah menduga, saya tidak pernah menduga di malam hari muncul opsi baru, nama baru, partai baru di dalam koalisi. Sama sekali. Makanya ketika saya diundang untuk berdiskusi, saya katakan unthinkable. Jadi, tidak ada hal di sini yang dicederai. Karena memang itu sudah terjadi ketidaksepakatan itu. Anda mau menggambarkan itu untuk kemudian, karena sekarang kan narasi yang kemudian banyak berkembang adalah, Mas Anis digambarkan sebagai pengkhianat nih. Sebelumnya mengkhianati komitmen dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang mengkhianati komitmen dengan SBY, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda berusaha menjelaskannya dalam konteks itu? Bukan hanya menjelaskannya. Jadi, dilabeli bukan berarti kita melakukan. Itu kan persepsi yang dicoba dimunculkan. Tapi fakta ini adalah fakta yang boleh diuji dalam sejarah. Saya melakukan penjelasan ini sebagai sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan, karena ada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Tapi menurut saya ini sudah. Ini tidak akan pernah selesai, he says, he says. Yang kata dia, kata saya. Tapi, ini fakta ini jelas, dan saya jelaskan apa yang kami alami, apa yang kami putuskan. Selebihnya, kita maju ke depan, nengok ke depan, untuk Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik, untuk semuanya. Oke. Saya mau nyambung sedikit ke Gus Imin, karena kemudian akhirnya, ya itu tadi, Mas Anis bilang, ini persepsi yang sedang coba dibangun. Dan kemudian akhirnya, soal pengkhianatan itu ke belakang-kebelakang, sampai keluar lagi tuh, wah, sama pasangannya juga dulu mengkudeta Gus Dur. Berkhianat juga pada Gus Dur. Itu narasi yang kemudian disambung-sambungkan. Tanggapan Anda soal itu, Gus? Narasi itu tiap lima tahun, selalu muncul. Pemilu, setiap pemilu dimunculkan, dibesarkan. Tentu musiman lah, saya bilang itu musiman. Tetapi, tuduhan saya berkhianat, itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketuamu. Saya nonaktif. Hampir satu tahun, saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan, termasuk yang paling langka. Semua orang yang dipecat Gus Dur melawan. Satu-satunya, ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak melawan hanya saya. Bahkan, setelah saya serahkan, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Mashkur dan Yeni. Ali Mashkur sebagai wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjan, terjadi kepemimpinan lebih kurang satu tahun. Dan saya tidak ikut-ikut, saya kembali menjadi salah satu ketua. Nah, dalam proses kepemimpinan Ali Mashkur dan Yeni inilah, itu hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima, tidak ada masalah. Tapi di situ, karena tidak legitimit, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum, supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketua umum, dan Yeni sebagai sekjan. Maka dititik temukan, supaya saya bisa berdaftar. Itu tidak mau, tidak bisa terjadi. Karena tidak bisa terjadi, maka kita cari jalan, supaya PKB bisa ikut daftar. Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketua umum, tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen, tidak mungkin. Ali Mashkur, wakil ketua umum, tanda tangan dengan sekjen. Tidak bisa diterima, KPU. Akhirnya dicoba. Itu pun gagal. Begitu gagal, ya sudah, kita cari jalan. Salah satu-satunya jalan adalah, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu tidak sah. Karena Yeni diangkat bukan muktamar, Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Nah, penggantian itulah berkonsekuensi agak ribut sekalian macam. Ini jadi cerita keluarga ini. Karena itu tudingan yang kemudian diarahkan. Saya sebetulnya enggak ingin ngomong urusan keluarga, ini urusan satu rumah. Ini urusan partai kan, Kus? Iya, urusan partai. Makanya saya bilang begini, biru-bigo itu terjadi, nyaris Mekabing gak isu ke pemilu. Bahkan pengambilan nomor gak sah. Karena dia merasa sekjen yang punya hak sama Ali Mashkur, saya seketua umum gak punya sekjen. Akhirnya kita cari jalan, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu gak sah memang. Penunjukan mendadak. Dari situlah penggantian sekjen Yeni kembali ke sekjen yang asal. Namanya Lukman Edi. Di situ KPU menerima. Akhirnya syah bisa ikut pemilu. Tapi udah remuk kita, udah. Macem-macem. Nah, justru yang kemudian sampai hampir kacau itu, hampir gagal ikut pendaftaran itu, Gustur menganggil saya. Gustur malah kaget. Saya gak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau, Gust. Buat apa saya berantem. Capek. Sudah berkali-kali kita ini berantem. Sudah kamu bikin surat pengunturan diri sekarang. Sayap. Ini sudah ada draft-nya. Siap. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan surat pengunturan diri. Agar semua smooth. Apa yang terjadi? Semua orang belum tahu. Surat pengunturan diri yang sudah disiapkan, Gustur. Saya tanda tangan ini. Agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gustur. Apa yang terjadi? Gustur. Luar biasa. Surat saya terima, Min. Tapi tolong kamu sendiri yang simpan. Nanti kamu keluarkan. Kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gustur. Surat itu ada di tempat saya. Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini. Sehingga Alhamdulillah bisa lalas ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada. Masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh di... Ada saksi-saksinya juga. Yang akan terjadi. Nah itulah. Jangan dibalik-balik. Saya memang kudeta Gustur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima. Saya tidak... Itulah yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.